Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Good morning class Good morning miss How are you today? I'm fine Okay Kita mulai, berdoa dulu sebelum mulai Before we study, let's be playing together So sorry Okay, I will check the attendance Nanda? Present Nadia? Present Okay, so guys, what we learned last week? Present dance Present dance Is there any question about present dance? Not me Okay, today I will continue our lesson It is about note and memo Before we continue our lesson I will give you information about tujuan pembelajaran Dari material note and lesson Jadi, tujuan pembelajarannya Yang pertama, perserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks note dan memo Yang kedua, perserta didik dapat membuat teks note and memo Peserta didik dapat menyebutkan struktur teks note and memo Nah, pada akhir pembelajaran, siswa dapat memahami bentuk teks note and memo Yang kedua, menggunakan note and memo dalam kehidupan sehari hari Yang ketiga, mengetahui tujuan penggunaan note and memo dalam kehidupan sehari hari Okay, today we will learn about note and memo Do you know about note and memo? Pesan singkat, Miss Oh, good Jadi, note and memo are the message written by someone With short, clear, and easy to understand Jadi, note and memo adalah sebuah pesan yang dituliskan oleh seseorang Untuk seseorang dengan pendek singkat, terus jelas, sama mudah dimengerti Nah, the function of note and memo Do you know it? No Okay, jadi the function of note and memo to communicate important things Jadi, karena sebuah pesan, jadi Karena sebuah pesan, jadi fungsinya adalah untuk menginformasikan hal-hal penting Seperti apa sih? Seperti Police change, price increase, or others to follow a meeting and change of procedure in doing things Jadi, seperti kebijakan, perubahan kebijakan, terus sama kenaikan harga, meeting, pertemuan, terus sama melakukan perubahan-perubahan Nah, the generic structure of note and memo Who is, do you know? No, there is Okay The generic structure Yang pertama ada receiver, yaitu penerima pesan Yang kedua ada sender, pengirim pesan Yang ketiga ada death, ada tanggal Terus sama yang keempat, ada subject, ada judul Dan yang kelima ada content, isi pesannya Nah, ini semuanya harus disusun secara teratur Tidak boleh bisa-bisa I have example about note and memo Like this Su Su-nya ini sebagai? Su-nya sebagai? Reciver Reciver Yang kedua, si penerima pesan Yang kedua ada from? Si? Sender Benar, pengirim pesan Yang ketiga disini ada death June Isinya June Jadi, si penerima pesannya itu siapa? Receivernya Mr. Zainal Nah, si sendernya itu yaitu? Mr. Tan Mr. Tan Terus deathnya, tanggalnya Itu ada di bulan Juni, tanggal 26, 2022 Terus sama subjectnya, judulnya tentang meeting Pertemuan Mengadakan pertemuan Rapat Terus isinya itu ada Please attend the meeting at Aston Hotel in June 27, 2020 at 9 am Sorry Don't forget to bring all documents of our company Jadi mereka itu akan mengadakan rapat di Aston Hotel tanggal 27 Juni 2022 jam 9 Pagi Terus juga dibilangin sama si Mr. Tan Jangan lupa bawa dokumen-dokumennya Is there any question? Not that there is Okay, good Today I want you to make A text Not and memo And you must presentation in front of the class And you explain about the generic structure note and memo Do you get what I mean? Yes, yes Okay, good Let's make it To class advisor sebagai resender From Percival sebagai sender Date-nya June 27, 2022 sebagai date Subject And some check-nya recapitulation of student absence sebagai subject Then it is instructed to all the class of resource to immediately recap the absence of sudden snow litter than June 29, 2022 sebagai candidate To Mrs. Dunas sebagai receiver from Diana Moreno Bookkeeper sebagai sender Then June 31, 2022 sebagai date Subject Subject Retirement Retirement Parti Sebagai subject Contained My husband and I will be able to attend Mr. Tan's Retirement Party on June 2020 We will bring potato salad I will give the conclusion about our lesson today Jadi note and memo adalah sebuah pesan yang ditulis oleh seseorang dengan cara singkat, padat, dan mudah dimengerti Jadi fungsi dari note and memo adalah untuk mengkomunikasikan hal-hal yang penting terkait seperti kebijakan pemerintah, kenaikan harga, atau meeting di sekolah, atau di sebuah perusahaan Nah, generic structure yang ada pada note and memo itu sendiri ada si penerima, receiver Yang kedua ada si sender, ada pengirim Yang ketiga ada that Yang keempat ada subject Dan yang kelima ada content Oke, is there any questions so far? No, ma'am Oke, next meeting we will learn about narrative text So guys, don't forget to learn about narrative text Is there any questions so far? No, ma'am Okay, good Thanks for joining my class Thank you for coming today See you on the next meeting See you miss Okay